Hai Gengs, Niveza kembali lagi untuk menyapa teman-teman semua. Bagaimana? Masih sehatkah jiwa dari friend semua? Jika sedang terganggu jiwanya, subscribe dulu channel Niveza, biar hilang gangguannya Gengs. Oke, kali ini Niveza akan membawa informasi tentang CEO perusahaan dengan gaji terbesar di dunia Gengs. Dalam dunia bisnis, CEO atau pemimpin perusahaan adalah beberapa individu yang dibayar paling tinggi. Gaji mereka sering mencapai jutaan atau bahkan miliaran dolar Gengs. Jadi, siapakah 10 pemimpin atau CEO teratas dengan gaji tertinggi di dunia pada tahun 2023? Mari simak informasinya. Di nomor 10, ada Sundar Pichai, CEO Alphabet, yakni perusahaan induk Google Gengs. Gaji per tahunnya diperkirakan sekitar 60 juta dolar atau sekitar 924 miliar rupiah. Sundar Pichai mulai menjabat jadi pemimpin Google sejak tahun 2015, Gengs. Untuk menggantikan petinggi Google waktu itu, Larry Payne sebagai pemimpin dari perusahaan induk Google, Alphabet. Di tempat ke-9, ada Sufferkat, CEO Oracle Corporation, dengan gaji per tahun sekitar 62 juta dolar atau 954 miliar rupiah. Sufferkat mulai menjabat di bulan September tahun 2014 bersama Mark Heard. Namun, pada September tahun 2019, Heard menjadi satu-satunya pemimpin setelah Heard mengundurkan diri dari Oracle karena masalah kesehatan, Gengs. Di tempat ke-8, ada Tim Cook, CEO Apple, dengan gaji per tahun sekitar 70 juta dolar atau sekitar 1 triliun rupiah. Tim Cook mulai menjabat sejak tanggal 24 Agustus tahun 2011, menggantikan Steve Jobs yang berhenti dari jabatannya karena sakit parah, Gengs. Tim Cook dipilih langsung oleh Steve Jobs dan mulai menjabat sebagai CEO Apple, mulai 24 Agustus tahun 2011 hingga sekarang. Di tempat ke-7, ada Jamie Dimon, CEO JP Morgan Chase, dengan gaji per tahun sekitar 80 juta dolar atau sekitar 1,2 triliun rupiah, Gengs. Jamie Dimon mulai menjabat di JP Morgan pada tahun 2005 setelah JP Morgan Chase membeli bank one pada tahun 2004, Gengs. Di tempat ke-6, ada Elon Musk, CEO Tesla, dan SpaceX, dengan gaji per tahun sekitar 85 juta dolar atau sekitar 1,3 triliun, Gengs. Pada tahun 2004, Elon adalah investor awal di pabrikan kendaraan listrik Tesla Motors Inc. Ia menjadi ketua dan arsitek produk, lalu berkembang sebagai penggerak bisnis dan petinggi Tesla pada tahun 2008, Gengs. Di posisi ke-5, ada Mark Zuckerberg, CEO Facebook, dengan gaji per tahun 90 juta dolar atau sekitar 1,38 triliun, Gengs. Zuckerberg merupakan pendiri Facebook dan saat ini menjabat sebagai pemimpin perusahaan Facebook. Ia menjabat sejak Februari tahun 2004 hingga sekarang, Gengs. Di posisi ke-4, ada Bob Iger, ketua eksekutif The Walt Disney Company, dengan gaji per tahun sekitar 105 juta dolar atau sekitar 1,6 triliun, Gengs. Bob Iger mulai menjabat sebagai presiden Disney pada tahun 2000, dan setelah itu ia menggantikan Michael Eisner sebagai pejabat eksekutif pada tahun 2005, Gengs. Di posisi ke-3, ada Stephen Schwartzman, CEO Blackstone Group, dengan gaji tahunan sekitar 120 juta dolar atau sekitar 1,8 triliun, Gengs. Stephen Schwartzman adalah pendiri dan CEO Blackstone Group, perusahaan ekuitas swasta global dan penasehat keuangan di US. Blackstone didirikan oleh Stephen Schwartzman pada 1985 bersama Pete Peterson, mantan Menteri Perdagangan US, Gengs. Di tempat ke-2, ada Bernard Arnold, pemimpin dari LVMH Motenesi Louis Vuitton, dengan gaji per tahun sekitar 150 juta dolar atau sekitar 2,3 triliun, Gengs. Bernard Arnold resmi memimpin LVMH sejak 13 Januari tahun 1989, dengan dipilih menjadi chairman oleh Dewan Direksi LVMH. Dan inilah pemimpin perusahaan yang bertengger di posisi pertama sebagai CEO dengan gaji tertinggi di dunia. Ia adalah Masayoshi San, CEO Softbank Group, dengan gaji per tahun sekitar 200 juta dolar atau sekitar 3 triliun rupiah, Gengs. Softbank adalah perusahaan telekomunikasi dan media asal Jepang, yang bergerak dalam bidang layanan internet, telekomunikasi seluler, dan keuangan, Gengs. Nah, setelah melihat 10 CEO dengan gaji tertinggi di dunia pada tahun 2023 tersebut, apa kesimpulan yang bisa kita ambil, Gengs? Pertama, gaji CEO masih menjadi topik yang kontroversial. Ada yang berpendapat bahwa gaji yang sangat tinggi ini mencerminkan ketidakadilan sosial dan pengambilan keuntungan yang tidak adil, Gengs. Sementara yang lain berpendapat bahwa gaji ini sebanding dengan tanggung jawab dan tuntutan yang harus ditanggung oleh seorang pemimpin Gengs. Kedua, memimpin perusahaan yang sukses memang membutuhkan keterampilan kepemimpinan, penalaman, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan tidak merugikan perusahaan Gengs. Ketiga, gaji CEO meningkat pesat selama beberapa dekade terakhir, Gengs. Ini menunjukkan permintaan yang tinggi terhadap kepemimpinan bisnis yang berkualitas tinggi dan perusahaan-perusahaan bersaing untuk menarik para pemimpin bisnis terbaik dengan menawarkan paket remunerasi yang besar, Gengs. Nah, itulah 10 CEO teratas dengan gaji tertinggi di dunia pada tahun 2023 dan beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil pembelajaran, Gengs. Terima kasih telah menonton!